Intro Grafik di layar menunjukkan saham dengan koreksi yang menelusuri kembali 38% dari kenaikan sebelumnya. Perhatikan gambar di layar. Penurunan ini juga membentuk falling wedge yang merupakan tipikal untuk gerakan korektif. Kombinasi antara pola harga yang terjadi dan pantulan di Fibonacci 3-tracement tersebut meningkatkan peringatan sebuah pembalikan. Chaikin Money Flow berubah menjadi positif karena saham melonjak pada akhir bulan Juni, tetapi upaya pembalikan pertama ini gagal. Ya, kadang memang akan ada kegagalan seperti ini. Pembalikan kedua pada pertengahan Juli berhasil. Perhatikan gambar di layar. Perhatikan bahwa saham sempat mengalami gap up, menembus garis trend wedge, dan Chaikin Money Flow berubah menjadi positif. Perhatikan garis putus-putus vertikal warna hijau. Grafik di layar ini adalah contoh lain dan menunjukkan saham dengan retracement 38% moderat dan sinyal lainnya yang datang bersamaan. Setelah sempat turun banyak, saham yang ada di layar Anda saat ini kembali melambung ke kisaran angka 28 di bulan November. Perhatikan gambar di layar. Selain retracement 38%, perhatikan bahwa support yang ditembus berubah menjadi resistance di area 38% ini. Kombinasi semua yang terjadi ini kemudian berfungsi sebagai peringatan untuk potensi pembalikan. Williams %R, sebuah indikator yang ditampilkan di layar bagian bawah ini, diperdagangkan di atas minus 20% dan juga overbought. Sinyal lain berikutnya menegaskan sebuah pembalikan. Yang pertama, Williams %R kemudian bergerak kembali di bawah minus 20%. Perhatikan gambar di layar. Dan sinyal kedua yang mengiringi adalah pola harga saham membentuk rising flag dan brick flag support dengan penurunan tajam pada minggu kedua bulan Desember. Perhatikan gambar di layar. Terima kasih telah menonton!